Akhirnya pasukan penjajah yang terdiri dari tentara laki-laki semua Melawan mak-mak yang pasukannya 2000 Jadi kebayang nih laki-laki lawan perempuan Jadi otomatis walaupun si penjajah nih merasa lebih kuat Tapi karena merasa kasihan sama mak-mak Relalah dibunuhkan sama mak-mak Ya the power of mak-mak lah Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih rakan sudah klik video ini Tetap like, subscribe, dan juga komen yang positif Biar channel aku menjadi channel yang edukatif, historis, dan juga legendaris Karena tanpa sejarah kita bukan siapa-siapa Kemarin itu aku baru aja jalan di sebuah jalan raya Jadi ada sepasang mak-mak yang lagi ngerain motor Mak-mak nih ngebut, entah gimana aku juga gak tau Tapi dia nyalain sen kiri, kemudian mebeloknya ke kanan Ya udah mungkin ini tuh udah terlalu biasa terjadi di Indonesia Dan begitu pula yang aku alami kemarin Memang lah ya, kalau the power of mak-mak ya gak mau ngalah Semua pun dilibasnya habis-habisan termasuk aku kemarin Oh iya berbicara masalah mak-mak nih Aku punya sebuah sejarah yang gak kalah menariknya dari super powernya mak-mak di Indonesia Tapi kan guys, kali ini mak-maknya itu positif banget Memperjuangkan kaum wanita dan tidak punya kelakuan yang aneh Seperti apa yang aku sebutkan tadi Kalian penasaran dengan siapa sih sosok mak-mak yang bisa membela seribuan sampai dua ribu perempuan di Indonesia Yuk simak terus video ini ya rakan Oh iya aku ingatkan sekali lagi Bagi kalian yang belum subscribe Segera subscribe di bawah ini Kalian bisa subscribe Buat mendapatkan info menarik dan juga sejarah menarik dari aku Bagi kalian yang masih SMA, SMP, SD atau siapapun usia Kalian bisa lihat channel aku untuk menonton berbagai sejarah yang bakal aku upload dari hari Senin dan juga hari Rabu Nah sosok mak-mak yang aku bilang tadi Namanya Laksmana Malahayati atau disebut dengan Kemalahayati Kenapa sih yang gak kenal Laksmana Malahayati? Seorang perempuan yang memimpin kapal-kapal perangnya yang ada di samudera Dan melawan berbagai penjajah yang datang ke Indonesia Khususnya di Kerajaan Kesultanan Aceh pada waktu zaman dulu Oh iya aku mau kasih informasi ke kalian bahwa Laksmana Malahayati merupakan putri dari Laksmana Mahmud Syah yang merupakan panglima dan juga orang-orang angkatan perang di Kerajaan Aceh Darussalam Dan Laksmana Mahmud Syah merupakan salah satu anak dari Laksmana yang merupakan pegawai tentara sipil yang ada di Kesultanan Aceh Jadi memang berasal dari keluarga tentara Laksmana Malahayati atau yang biasa disebut dengan Kemalahayati Lahir di Aceh Besar atau di Kesultanan Aceh Yaitu sekitaran istana Kesultanan Aceh pada tahun 1550 Karena memang berasal dari keluarga tentara nih kalau istilahnya sekarang Dan juga dari keluarga Laksmana pada zaman dahulu Laksmana Malahayati atau Kemalahayati ini terbesar atau dibesarkan dari kalangan istana nih Memang dari kecil dan lahirnya sudah terdidik di pendidikan istana Jadi beliau dari kecil itu belajar segala sesuatu tentang perang Tentang siasat perang, politik, agama, syariat, dan sebagainya Itu bersama anak-anak keraja lainnya Kepala Hayati yang dari kecil sudah dibesarkan dan juga dibekali dengan berbagai ilmu siasat perang Pada besarnya juga menjadi sosok yang ditakuti dan disegani oleh banyak orang nih Pada tahun 1585 sampai dengan 1604 Beliau menjabat sebagai kepala barisan pengawal istana yang ada di Kesultanan Aceh Dan juga tim rahasia nih kalau misalnya sekarang kayak Intel gitu dan sejenisnya Jadi kepercayaan ini hanya diberikan kepada Laksmana Malahayati yang memiliki tekad kuat dan juga mental baja Yang paling kereget dan juga paling membuat semua orang takjub Dan memiliki relasi dengan cerita yang aku ceritain tadi bersama emak-emak Laksmana Malahayati ini pernah memimpin 2000 orang janda yang tertiri dari semua perempuan di Aceh Jadi kalian bisa bayangkan gimana sih memimpin 2000 orang janda yang suaminya telah syahid di medan perang Dan akhirnya Mereka bersatu melawan penjajahan Belanda dan juga Portugis yang ada pada saat itu Perjuangan yang memang memimpin 2000 pasukan janda ini dimulai pada saat setelah adanya pertempuran di Teluk Haru Pada pertempuran itu armada yang dipasukannya dipimpin oleh Laksmana Malahayati melawan armada Portugis Dan kebetulan pada saat itu Laksmana Zainal Abidin yang merupakan suami dari Laksmana Malahayati Gugur pada saat itu Nah karena dendam yang membara ini karena suaminya telah terbunuh oleh Portugis Maka Laksmana Malahayati menyimpan segala sesuatu dendam yang amat dalam dong Untuk para penjajah yang telah membunuh suami tercinta Ditinggal gugur oleh sang suami yang terbunuh oleh pasukan Portugis Akhirnya Laksmana Malahayati datang ke Kesultanan Aceh Beliau mengusulkan agar dibentuk pasukan-pasukan yang tertiri dari mak-mak janda Kalau sekarang yang semuanya itu dikumpulkan dalam sebuah pasukan janda yang terdiri dari 2000 pasukan Dengan pengusulan dan juga jaminan yang diberikan oleh Laksmana Malahayati Akhirnya Sultan Aceh yang waktu itu menjabat Menyetujui apa yang sudah diusulkan oleh Laksmana Dan dipanggillah 2000 pasukan janda-janda yang karena memang kemarahan dan juga Semangat yang mengebe-gebe untuk membela tanah rencong Dari tangan-tangan penjajah yang jahil dan gatal serta nakal untuk mengganggu tanah rencong Dipanggillah semua tuh kan Oh emak-emak semua kumpul di lapangan sebanyak 2000 orang Kebayang gak tuh gimana reaksi emak-emak semua yang janda-jandanya dikumpulin Setelah dikumpulin 2000 janda ini diberilah semangat Sang Laksmana pun memimpin suatu hari berkata lah kan Laksmana kepada temen-temennya semua yang seperjuangan dan juga mengalami nasib yang sama nih Ya semua pada semangat dong karena memiliki nasib yang sama ya enggak Suaminya udah ditindas dibunuh dan juga dibuang oleh Belanda dan Portugis pada waktu itu Sehingga mereka juga gak rela dan memiliki pemikiran yang sama dengan Laksmana ini Akhirnya menggebu-gebulah semua semangat Angkat rencong semua dah Bajuang mereka para wanita-wanita yang ditinggalkan oleh suaminya Karena memang the power of emak-emak dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini Punya kekuatan lebih nih ha Terjadilah pertempuran hebat yang dimulai pada Juni mulai tahun 1599 hingga September nih Barulah pada tanggal 11 September 1599 Terjadi pertempuran yang super hebat di atas kapal perang wak Tanggal 11 September itu kan seluruh penjajah juga menghadiri kapal perangnya nih Mau memberantas semua armada Laut Aceh pada waktu itu Nah armada peperangan yang dipimpin oleh Cornelius de Hotman Pasukan penjajah yang terdiri dari tentara laki-laki semua Melawan emak-emak yang pasukannya 2000 Jadi kebayang nih laki-laki lawan perempuan Jadi otomatis walaupun si penjajah nih merasa lebih kuat Tapi karena merasa kasihan sama emak-emak Relalah dibunuhkan sama emak-emak Ya the power of emak-emak lah Setelah pertempuran hebat yang terjadi di dek kapal Akhirnya tinggal satu sawan satu nih Antara Laksamana Malayati dengan Cornelius de Hotman Naiklah paling atas si Cornelius Nyari si Laksamana Laksamana pun gak takut Kau jual aku beli katanya Yaudah si Cornelius nih yang punya jenggot dan juga kumis bertipis-tipis Akhirnya juga membawa pedang yang sangat panjang Laksamana juga bermodalkan rencong wak Jadi rencong tuh ukurannya segini ya Tapi kalau dibanding-banding ya Kalau aku mau jadi Cornelius de Hotman ya malulah Masa laki bawa pedang panjang Sedangkan perempuan cuma bawa rencong Sampai di atas dek kapal yang tingginya menculang tinggi wak Di atas lautan sana Terjadilah perang lawan satu dengan satu Laki lawan perempuan Ya gak fair dong Kalau misalnya laki lawan perempuan Kayak Cornelius nih gak merasa punya harga diri gak sih Masa laki lawan perempuan yaudah Seharusnya kan dinikahi Atau Ngalah aja kali ya Jangan sampai laki lawan perempuan Ya gak fair Si Cornelius nih emang udah punya dendam kesempat tersendiri Karena pasukannya sudah terbunuh oleh Laksamana yang seorang perempuan Ya tunggu apa lagi Dia pun melakukan perlawanan Laksamana berhasil membunuh Menusup si Cornelius de Hotman Tewaslah si Cornelius di atas dek kapal Malu gak? Malu Pas ditanya sama malaikat dikubur Kau mati kenapa? Ya aku karena mati pernah ngelawan emak-emak Dan kenapa kau kalah? Ya karena dia lebih hebat dari aku Kan malu ya wak Si Cornelius ini tewas Akhirnya pasukan Aceh yang dipimpin oleh Laksamana Malayati menang Kalau dibanding-bandingkan Perjuangan Laut dan juga Samudera Kejayaannya itu berada di tangan Laksamana Malayati ini wak Jadi gak heran kalau misalnya banyak nama-nama penghargaan yang diberikan kepada Laksamana Malayati Oh iya pada tahun 1615 Laksamana Malayati akhirnya gugur dalam serangan Portugis terhadap Teluk Kurung Aceh Jadi yang ada mungkin yang udah pernah ke bandar Bukit Lamre dan juga Ujung Bate menjadi saksi bisu Bahwa Laksamana Malayati telah gugur disana mengembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1615 Dan dikebumikan di Bukit Lamre Aceh Besar Atas perjuangannya beliau ini banyak sekali penghargaan-penghargaan yang diberikan dan juga simbolitas terhadap pahlawan Aceh satu ini Dan pada tahun 2017 Presiden Jokowi Dodo memberikan penghargaan sebagai pahlawan nasional kepada Laksamana Malayati Tidak hanya itu Wak jadi banyak penghargaan lain seperti penamaan sebuah universitas yang terdapat di Bandar Lampung Universitas Malayati sebagai bentuk memberikan penghargaan kepada Laksamana yang udah berjasa nih Wak Terhadap pertarungan dan juga pembelaan terhadap Selat dan juga Laut Indonesia khususnya Laut Aceh pada masa itu Nah jadi Laksamana Malayati itu namanya gak hanya tersohor di Aceh saja tapi seluruh dunia mencatat seorang perempuan hebat selain Jutnyadin juga dimiliki oleh Laksamana Malayati Dimana beliau sangat kuat dan juga berani dalam memberantas semua kejahatan kelautan Jadi gak heran kalau suatu hari pada hari ini muncul sosok seperti Menteri Susi Puji Astuti yang memiliki mental baja seperti Laksamana Malayati Yang beraninya melawan penindasan dan juga penumpasan kejahatan yang terjadi di Lautan Oke Wak itu yang bisa kita petik dari Laksamana Malayati Jadi buat emak-emak yang di luar sana segera contoh dan juga patuhilah apa yang diperbuat oleh Laksamana Malayati Lakukan sesuatu yang faedah jangan yang anfaedah ya Wak Karena memang yang anfaedah itu tidak diperlukan sama sekali Apalagi kalau misalnya kita melintas dengan tidak mematuhi rambut-rambut lalu lintas Jadi tetap jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan dan jaga jarak Serta jangan lupa pakai masker Oke terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa like, subscribe dan juga komen yang positif Biar channel aku menjadi channel yang edukatif, historis dan juga legendaris Karena tanpa sejarah kita bukan apa-apa Sampai jumpa